jumpa lagi Rekan Trader Indonesia dimanapun berada pengawali minggu yang sangat luar biasa kita akan masuk lagi prediksi lagi dan terus melakukan prediksi serta analisa buat Rekan Trader semuanya Rekan Trader setelah minggu kemarin pergerakan yang sangat luar biasa dan ditutup dengan non-farm payroll dimana dolar Amerika bisa melambung tinggi telah sempat mengalami pelemahan pasar ditutup dengan luar biasa aset-aset bergerak dan yang paling utama adalah masalah hutang Amerika sudah sampai ke level akhir dimana sudah disetujui oleh DPR Amerika pertemuan yang sangat luar biasa intensif antara Joe Biden dengan ketua DPR Amerika dari Partai Republik Kevin McKagan memberikan suatu suasana yang sangat luar biasa sehingga permasalahan hutang di Amerika sudah bisa diatasi tinggal ditanda tangani masuk ke presiden ya pagu hutang dinaikkan lagi Amerika bebas dari hutang-hutang dan artinya perekonomian Amerika bisa agak sedikit mengalami pemulihan yang sangat luar biasa ya Rakan Trader oke Rakan Trader menangkapi hal ini kita akan lihat bagaimana pergerakan pasar kita lihat bagaimana pasar naik 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 gold dollar Amerika naik naik terus sampai di minggu hari terakhir baru dia turun begitu pun juga sebaliknya bagaimana goldnya naik naik setelah non-fumperol dia jatuh bebas ini sangat mempengaruhi semuanya dan kita lihat Rakan Trader bagaimana pergerakan dari minggu kemarin kalau Rakan Trader lihat minggu kemarin kita lihat dari sisi kita lihat dari sisi ini ya Rakan Trader dari sisi fundamentalnya sudah sangat jelas ini Rakan Trader dari sisi fundamental kita lihat di kalender ekonomi pada minggu kemarin bagaimana pergerakannya sangat luar biasa mulai dari hari Senin ya dollar tempat mengalami penguatan dilanjutkan terus ya hari Selasa juga penguatannya sangat luar biasa dollar naik terus ya sampai hari Rabu juga oke Rabu Kamis juga oke dan ditutup oleh hari Kamis dimana pergerakan dolar agak sedikit mengalami penguatan dan kalau kita lihat secara teknikal Rakan Trader ya ini tadi ini ya oke ini secara fundamental nah disini bisa lihat dari kalender ekonominya dan apabila kita lihat secara teknikal di platform kita bisa lihat disini bagaimana dollar Amerika pada minggu kemarin rekan trader ya dollar Amerika pada minggu kemarin sempat dia mengalami penguatan setelah itu di minggu terakhir dia mengalami penguatan yang sangat dasyat ya begitu pun juga kita lihat Euro USD ya dia wali dari tanggal 29 kemarin ya sempat naik dia pada prinsipnya dia naik turun naik turun ya sempat naik hari Kamis sampai level yang paling tertinggi di seputaran 1.07 di hari Jumat dia turun lagi efek dari non-farm peril begitu juga Pound Sterling Rakan Trader lihat bagaimana Pound Sterling dia bisa sampai melewati level tertinggi ya pada minggu kemarin di seputaran 1.25 1.285 setelah itu dia hari Jumat dia turun dan kita lihat bagaimana KGOLD GOLD sangat dasyat seperti yang telah saya bilang bahwa GOLD di analisa mingguan saya kemarin GOLD bagaimana GOLD naik sampai ke 1.1975 ya akan terakhir bisa lihat dia naik sampai 1.1975 setelah itu saya memprediksikan memang pada hari Jumat setelah non-farm peril kita akan lihat dan saya memprediksikan kemungkinan besar turun menjadi kenyataan dia turun Rekan Trader ya dia turun dan kemarin ditutup di posisi terendah di seputaran 1.948 dia masih tetap masih bergerak berjuang sampai ke 2.000 tapi untuk bisa 2.000 dia harus melewati dulu level 1.980 75 80 kemarin tidak sanggup dia balik lagi kita akan lihat yang berupanya untuk indeks dolar telah saya bilang bahwa indeks dolar tadi sudah saya jelaskan bahwa dia bergerak sangat fluktuatif tempat naik sampai 104 dia turun lagi 103 dan di detik terakhir hari Jumat dia naik lagi dan untuk USD yang Jepang kita bisa lihat USD yang Jepang pergerakannya Rekan Trader dia mengalami pelemahan tapi di detik terakhir hari Jumat dia mengalami penguatan kembali lagi dan dia kembali lagi berada di posisi seputaran 139 bagaimanakah Rekan Trader pergerakan nanti ini buat pasangan mata uang ini untuk minggu depan ya kalau kita lihat Rekan Trader semuanya untuk minggu depan kita lihat bahwa pergerakan dari pasangan mata uang ini sangat berfluktuatif karena kita lihat untuk minggu depan Rekan Trader kalender ekonomi minggu depan tidaklah terlalu dasyat kalau Rekan Trader lihat disini bagaimanakah kalender ekonomi minggu depan nah ini dia dari tanggal 5 sampai tanggal 9 pada pergerakan ekonomi minggu depan tidak terlalu dasyat palingan cuma nanti hari Senin ada dari Pound Sterling dan Amerika Index Manager Pembelian PMI hari Selasa pun juga tidak terlalu lebih banyak PMI hari Rabu tidak ada tidak terlalu kuat hari Kamis cuma klaim pengangguran dan setelah itu selesai jadi pada prinsipnya untuk minggu depan pasar dia tidak terlalu banyak mengalami penguatan Rekan Trader nah nanti 2 minggu berikutnya baru luar biasa karena 2 minggu berikutnya itu kan nanti akan ada pertemuan FOMC nah itu Rekan Trader Rekan Trader bisa lihat nanti pola pergerakannya tapi tetap pasar akan bergerak terus dan memang tendensi-tendensi yang terjadi sangat luar biasa tendensi yang terjadi sangat luar biasa dan coba kita lihat bagaimana secara teknikal untuk minggu depan secara teknikal untuk minggu depan kita mulai dari Indeks Dolar Amerika oke Rekan Trader kita mulai secara teknikal dan kita akan mulai dari Indeks Dolar Amerika secara teknikal Rekan Trader kalau menurut saya Indeks Dolar Amerika untuk minggu depan masih punya peluang penguatan masih ya dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia akan mencoba untuk naik lagi ya minimal Rekan Trader kalau saya bilang ya minimal dia akan mencoba untuk menembus level di seputaran sini dulu nah dia akan minimal dia akan mencoba menembus level 104.221 apabila dia bisa menembus level sini dia akan menaik lagi terus ke atas tapi menurut saya dia akan mencoba sedikit menembus dulu ya paling maksimal di 104.602 atau di 104.922 setelah itu baru dia mengadakan pelemahan dan saya pikir untuk minggu depan tidak terlalu banyak pergerakannya dan seberapa besarkah pelemahan dia Rekan Trader saya bisa bilang bahwa pelemahan yang bisa akan terjadi adalah di seputaran 103.106 memang dia bisa melemah sampai di level 102 tapi saya bilang bahwa 103.106 adalah level yang paling tertinggi terendah apabila dia mengalami pelemahan terikutnya kita akan lihat di Euro USD bagaimana Euro USD Rekan Trader kalau Euro USD Rekan Trader untuk saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar Euro USD ini menurut analisa saya dia masih bisa punya peluang mengalami pelemahan Rekan Trader dan pelemahan dia itu minimal paling maksimal pelemahan dia itu akan sampai di level kalau saya saya bilang di 1.06067 tapi dia harus bisa melewati level 1.06692 dulu setelah itu dia akan turun ke bawah dan apabila dia terjadi penguatan penguatan paling bisa dilalui adalah di seputaran 1.08120 oleh karena itu Rekan Trader untuk Euro angkel 1 dolar saya berasumsi bahwa dia ini akan mencoba sampai level sini 1.067 sampai 1.08120 jadi pada prinsipnya dia ini pergerakannya tidak terlalu dahsyat nanti minggu depannya lagi dari tanggal 13 nah karena minggu depannya lagi 2 minggu lagi baru akan ada pertemuan FOMC nah itu baru kalau untuk sekarang minggu ini dia tidak terlalu selanjutnya Rekan Trader bagaimana ke Ponserling untuk Ponserling saya bisa bilang analisa bahwa Ponserling peluang penguatan masih ada ya peluang penguatan masih ada tapi saya bisa bilang bahwa penguatan dia ini sudah tidak terlalu tinggi lagi ya menurut saya kalaupun dia menguat ya mungkin penguatan dia itu paling relatif tinggi itu sampai di seputaran 1.25685 tapi peluang pelemahan masih sangat besar dan dia menurut analisa saya dia bisa melemah minimal dia akan sampai melemahnya itu di sekitaran sini dulu nah 1.23769 dan yang paling terendah adalah 1.22882 oleh karena itu analisa saya saya bilang bahwa dia akan mencoba dari 1.22882 sampai 1.25685 bagaimana kak gold nah ini gold ini luar biasa gold menurut analisa saya rekan trader ya tendensi pelemahan menurut saya itu masih sangat kuat ya kemarin memang dia diuji penguatan tapi saya bisa bilang bahwa pelemahan minggu ini masih bisa sangat kuat dan saya bisa bilang bahwa dia itu akan coba melemah sampai di 1.940 dulu dan kalau paling melemah paling luar biasa banget adalah 1.920 1.920 ya bagaimana kah kalau dia mengalami penguatan kalau saya bilang penguatan akan terjadi asal dia melewati level 1.975 oke banyak yang bilang dia akan mencapai 2.000 tapi saya bilang bahwa minggu ini emas level tertinggi adalah 1.991 dia akan menuju ke 2.000 atau 1.991 asal dia bisa melewati 1.975 udah selesai jadi sebenarnya peluang pelemahannya itu masih ada tapi di tengah koreksi kenaikan 1.975 adalah nilai patokan apabila dia bisa melewati daerah situ dia akan kuat lagi ke atas oke selanjutnya USDN Jepang bagaimana kah USDN Jepang rekan trader untuk USDN Jepang kalau kita lihat mungkin sudah saatnya tendensi dia mengalami pelemahan saya sepakat dia akan mengalami pelemahan tapi untuk bisa sampai pelemahan dia akan mencoba mengalami sedikit penguatan dulu dan penguatan dia itu akan dicoba sampai di 140.806 setelah itu dia akan melemah dan menurut analisa saya pelemahan yang paling sempurna itu dia akan sampai di seputaran 137.435 nah ini nah seputaran sini jadi dia tidak terlalu ini ya tidak terlalu kuat banget pergerakannya nah ini kalau masih melemah lagi ya mungkin disini tapi menurut saya tidak terlalu tidak terlalu oke oke rekan trader semuanya ya demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini saya selalu berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan arahan memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya saya berharap semoga analisa saya ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya selamat memasuki hari yang luar biasa selamat memasuki minggu yang luar biasa semoga kita dipenuhi oleh kesuksesan yang luar biasa Salam Profit Indonesia selamat menikmati